selamat menikmati Terima kasih dengan kerja keras kalian walaupun dalam kondisi pandemi ini dan tak lupa juga semua peran orang tua serta guru bidang studi yang mendukung kelangsungan pembuatan video ini dan semoga ini adalah persembahan terakhir kita kelas 9B untuk semuanya untuk para guru berserta orang tua dan teman-teman kelas 9B dan juga pebangun mohon maaf apabila dalam pembuatan tidak bisa memberikan banyak bantu atau kontribusi terhadap teman-teman dan semoga kita bisa memberikan terbaik untuk sekolah terutama untuk kelas kita sendiri di kelas 9B terima kasih dari pebangun selamat menyaksikan persembahan kami dari kelas 9B selamat menikmati 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 Saya adalah Gordon Rancak, chef nomor 1, tak terkalahkan, tak tergandingkan. Sebagai chef berkelas mutu dan kualitas makanan saya selalu nomor 1. Aduh, abis malas jadi gerah, mandi dulu deh. Setelah mandi, Gordon memutuskan untuk menonton TV. Mandi udah, masak juga udah. Mandi aja kali ya, biar siapa tau ngilangin bosen. Selamat siang, Permirsa. Selamat datang di Barang News. Berita siang hari ini, ada prestasi hebat yang dirai oleh dua anak sekolah menengah pertama, yaitu hafalan akurat hingga 30 juz. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 kepada Tuhan yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang niciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulitah dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir meniup pada buhul-buhul talinya dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ya dengki untuk berita selanjutnya di tali Minangkabau telah ditemukan artefak puno yang dikabarkan merupakan petunjuk untuk mencari artah karun penemu dari artefak telah menyebar petunjuk yang tertulis di benda itu diperkirakan petunjuk itu menyebutkan bahwa artah karun tersebut berada di kota-kota besar di Sumatera Barat wah mata karun ikut tadi juga apa ya hubungan lagi kosong kurun pun berencana untuk pergi ke Indonesia besoknya jiwa berangkat ke Indonesia menggunakan tiket pesawat badakan dan ibu yang terhormat sudah lama jiwaku tertawan oleh wanita yang cantik parasnya kita baru saja tiba di kota Padang semoga di layak kesempatan dapat berjumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati macet ya. Terus harus gimana dong? Sama siang pak. Iya, ada apa? Bapak tahu tentang harta karun yang lagi rame itu? Tau. Gituin ya ke sini. Gini pak, saya tahu orang yang punya petunjuk lebih seolah harta karun itu. Kalau bapak mau bayar, saya bisa membantu bapak untuk mencari harta karunnya. Mana bisa saya percaya sama orang asing. Lagipula kalau udah tahu petunjuk tambahan itu, harusnya dibayar dong sama orang lain. Nah, masalahnya itu. Nggak ada yang percaya sama saya. Bapak juga nggak tahu kan tentang daerah sini. Saya bisa anterin bapak ke kota-kota tujuan lewat jalan kecil dengan motor saya, biar nggak kena macet. Ya udah, saya ikut. Nanti saya bayar. Wih, oke kalau gitu. Ayo kita ke motor saya. Ngomong-ngomong kita mau kemana nih? Kita mau perumah dadu raih. Oh iya, kenalin. Nama aku Ajo. Tak kenal ya. Oh iya, nama aku juga Gordon. Tak kenal. Sampai jumpa. Setelah beberapa menit perjalanan, mereka sampai di rumah Datuk Raih. Rumah itu berada di lokasi perkampungan dekat dengan sawah dan kebun. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Eh Ajo, ada apa? Ini tuh ada yang mau ngomong. Ini pak, nggak bapak tahu tentang harta karun sangat populer itu. Oh, tahu. Justru harta karun itu milik nenek moyang saya. Wah, kalau gitu kenapa bapak nggak ngambil sendiri aja? Saya tidak perlu harta karun itu. Yang penting buat saya hidup dengan berkah aja. Lagian pula saya sengaja tidak mengambil harta karun itu, biar menjadi kenangan dalam keluarga saya. Kalau gitu, boleh nggak saya tahu lokasi harta karunnya. Tidak. Aduh, tolong pak. Nanti saya bakal bayar deh. Tetap saja, saya masih berat hati untuk memberikan lokasi tersebut kepada bapak. Begin saja deh, saya ada solusi. Coba kamu pergi ke restoran Uda Cacam. Dia adalah sahabat saya yang juga tahu lokasi harta karun itu. Jika kamu mendapatkannya dari dia, maka kamu memang pantas untuk mendapatkan harta karun tersebut. Oh, yaudah kalau gitu. Setelah beberapa jam menembus kemacetan, mereka tiba di restoran Uda Cacam. Begitu mereka masuk, Guru langsung bertanya kepada pelayan mengenai Uda Cacam. Mereka disuruh menunggu sebentar, karena Uda Cacam sedang sibuk di dapur. Selagi menunggu, Guru menonton siaran TV yang menayangkan acara fun fact tentang Sumatera Barat. Pertama, memiliki rumah khas padang yaitu Minang. Ini contohnya. Dikarenakan makanan khas padang terbuat dari santan, maka kadar kolesterol meningkat. Padang disebut juga kependekan dari pandai berdagang. Pada 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat Pertama, daftar World's History Month, versi CNN Internasional. Pada 2018, rendang secara resmi ditetapkan sebagai salah satu dari lima hidangan nasional Indonesia. Rendang dimanfaatkan sebagai bantuan pangan bagi korban bencana alam karena tahan lama dan kandungan ginia. мы участвуем Four M Wasser ada apa mencari saya? oh kami kesini mau nanya tentang harta karyun oh itu ada syarat tetapi apa syaratnya tuan? Kamu lawan saya mencet tuh Kalo kamu menang, nanti saya kasih tau Kalo kamu kalah, ya sudah jangan kesini lagi Hmm, yaudah deh Wih, jago juga kamu Jadi gimana udah? Jadi mau kasih tau gak? Jadi dong Harta karun itu Berada di Jamgadang Dan hanya muncul di malam hari Oh, itu yaudah Sama, tuh tuh, lihat tuh Dia itu, perempuan terkenal disini Dia juga lagi nyari harta karun itu Kalian, hati-hati ya Siap, udah Oh iya, ini kan masih sore Kita mau ngapain dulu nih Iya, bener juga Bisa bosen kalo nungguin disini doang Eh, Bang Iya, ada apa, Pak? Kira-kira di daerah sini Ada acara yang asik gitu gak, Bang? Oh, ada, Pak Sore ini bakal ada konser musik gitu, Pak Di lapangan dekat sini Oh, makasih ya, Bang Iya, sama-sama Wah, kayaknya seru Gimana kalo kita kesana aja? Yaudah deh, yuk lah Gordon dan Ajo pun berangkat ke lokasi acara tersebut Tempat konser itu tidak jauh Hanya beberapa meter dari rumah makan Uda I still remember when I tested you I wouldn't believe that this could be true It was the first time in my life And if you were a human, I would make you my wife Whoa Nasiparang 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 It's the best thing you will ever taste If you never taste It's a big disgrace It's a big disgrace I'm your biggest fan Just remember one thing you did to eat with your head Whoa Nasiparang 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 If I'm closing my eyes I feel the taste of my lips I can feel the cold water I can feel the cold water on my fingertips And I really think you're silly If you land at the table without testing the chili Whoa Nasiparang 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 Raky or shining Nasipadang 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 Kampuang nan jauh dimantu Kunwang sansai baku liliang Takkan najo kawan-kawanan lamu Sangke bak su liang-suliang Padu duduknya nan elo Nan suko bago tong royo Ko susah samong samong niraso De takkan najo kampuang Takkan najo kampuang Intuk ayah adik sadonya Raso mengimbau-imbau De naipula De takkan najo kampuang Kampuang nan jauh dimantu Kunwang sansai baku liliang Takkan najo kawan-kawanan lamu Sangke bak su liang-suliang Padu duduknya nan jauh Dan suko bago tong royo Ko susah samong samong niraso De takkan najo kampuang De takkan najo kampuang Intuk ayah adik sadonya Raso mengimbau-imbau De pulang De takkan najo kampuang Gordon dan Ajo terhibur dengan konser tadi Sungguh acara musik itu sangat mengagumkan Setelah konsernya usai Gordon dan Ajo langsung berangkat ke lokasi harta tersebut Yaitu di area sekitar jam gadang Udah lumayan gelap Tapi kayaknya belum masih malem Tunggu aja dulu sebentar Eh ada apaan tuh Kayaknya ada yang ngadain stand up comedy deh Kita nonton yuk Yaudah yuk Gordon dan Ajo pun menghampiri panggung stand up Yang berdiri di jam gadang Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemakan Selamat datang dulu Jadi padang itu Makanan terkenal enak-enak Cara satu yang terenak adalah Rendang Rendang ini sempat masuk 50 besar Makanan paling enak di dunia Nah Untuk pendapatkan merasa enaknya rendang Rendang itu dibutuhkan waktu masaknya Sangat lama Sekitar 5-6 jaman Biasanya kalau Di bawah 5-6 jaman Dagingnya alut Fix dagingnya alut Itu membuat orang kita serasa lagi lejim Seperti itu Ini penting kalau misalnya kita lagi makan sendiri Kalau misalnya Kalian lagi Makan siang di kantin Habis itu Habis makan siang ada presentasi Fix Kalian bakal susah presentasi Karena orang kalian bakal Bakal kayak gitu Kayak orang gak jelas Ngerti gak gak jelas Aduh Emang Rendang itu kan bisa dijadinya sama orang-orang lagi baru Olahraga Rah ngerendang Iya Btw Aku punya temen Namanya Halil Ini jagung cuman makan Oke kita panggil aja di sana ya Halil Halil Kau gak Kenapa Saat kita mengetuk Padang Pasti kita akan merasa sedih guys Kalian tau gak Karena Yaitu Upadari Artinya Yang paling menjeluh Ya 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 Guys Tau gak Apa Siti-siti apa Yang suka beri kepada guys Itu Siti Bidi Ketir gue kan Ketir gue nyambar Terima kasih Yang udah hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya guys Baik lagi bersama saya Danur Di acara stand up comedy Baraku Setelah menonton stand up yang kocak tadi Gordon dan Ajo langsung mencari harta karun Mengingat Malam telah tiba Pada tiga jam pertama Pencarian mereka tidak membuahkan hasil Namun Gordon masih belum mau menyerah Ia dan Ajo kembali lagi mengitari area jam gadang Hingga tengah malam Harta karun itu masih belum ketemu juga Gordon masih bersikeras Untuk mencarinya Udah berjam-jam gak ketemu juga ya Ayo semangat Pasti ketemu kok Iyalah gak ketemu Rodak itu sama saya duluan Nih Yah Kita ke duluan Yaudahlah Ayo Ajo Aku mau pulang aja Eh Bungu dulu Bagaimana kita bagi dua artanya Tapi dengan sebesarat Syaratnya apa Kotak ini cuma bisa dibuka dengan Katakusis Tadi saya gagal nebaknya Kalau kalian bisa nebak kata itu Kadang-kadang kita bagi dua deh Jadi disini ada teka-teki sandir rahasianya Kayaknya sih tinggal sebutin aja Teka-teki nya Sesuatu yang tak akan pernah dilupakan Di tanah Minang Rendang Eh Kotak aku buka Wih Isinya kertas Coba saya baca Wah Ini sih Ini sih resep rendah Resep rendang Coba sini saya lihat dulu Oh iya bener Rendang Hahaha Bisa gitu ya Kalau resep rendang mah di internet juga banyak Yaudah kalau gak mau Sisi buat saya aja Nah ya gue disini resep di rumah Kok catat aja deh Nanti resep ini kamu yang ambil Setelah mencatat resep tersebut Gordon Membolehkan preman mengambil resep tersebut Ia juga berterima kasih Kepada abang preman Karena sudah mau membagi harta karunnya Karena sudah mau membagi harta karunnya Gordon pun tak lupa membayar Ajo Karena telah membantunya selama ini Dan malam itu juga Ia langsung memesan tiket pesawat Untuk kembali ke negaranya Setelah beberapa hari menunggu pesawat Gordon akhirnya bisa pulang ke negaranya Setelah sampai Ia langsung mencoba memasak rendang Menggunakan resep yang ia punya Wah enak nih Kayaknya resep spesial Gak sia-sia deh Soal yang hari ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!